Imbawan Pendekar Jilid 1. Seng Surya memancarkan cahayanya yang cerlang-cemerlang, akan tetapi Li Tohtin, kota kecil dengan hotel satu-satunya, Li Keh Can serta bangunan berleteng kecil di seberangnya telah berubah menjadi tumpukan puing. Saat itu J. P. W. E. Giyok dan C. Luigi bersembunyi di dalam tungku Li Keh Can yang tidak terbakar dan asik mengisahkan pengalaman masing-masing pada masa lampau. Melalui lubang tungku yang biasanya digunakan untuk menambah kayu bakar itu dapatlah mereka melihat segala apa yang terjadi di luar. Tiba-tiba mereka mendengar suara langkah orang. Empat lelaki berbaju hitam tampak masuk ke Li Keh Can yang sudah hancur ini. Keempat orang ini semuanya tegap dan kekar, langkahnya cepat, tapi kaki dan tangan kelihatan kasar dan besar, kulit badannya hitam, sekali pandang saja dapat diketahui mereka pasti sudah biasa bekerja kasar. Meski tubuh mereka kasar dan kuat, namun soal ilmu silat pasti tidak tinggi, bisa jadi belum lama mereka ikut berkecimpung di dunia kangung. Untuk memimpin orang-orang semacam ini sudah tentu jauh lebih mudah daripada memerintah orang kangung kawakan. Seorang yang berjalan paling depan membawa sebuah tombak, di belakangnya seorang membawa sejenis senjata garpu, dua orang lagi membawa golok dan perisai. Begitu masuk ke hotel yang sudah berbentuk puing itu, mereka lantas membacok dan menabas kian kemari di sekeliling tumpukan puing itu, kelakuan mereka seperti ingin tahu kalau-kalau di dalam tumpukan puing itu tersembunyi orang. Luijah memandang Pwe Giok sekejap, meski tidak bersuara, namun dalam hati jelas si nona sangat memuji tindakan Pwe Giok yang teliti dan hati-hati. Apabila mereka bersembunyi di tempat lain, bukan mustahil saat ini sudah dipergoki orang. Terdengar orang yang membawa tombak tadi tertawa dan berkata, tindakan tongcu terasa agak berlebihan. Setelah pembakaran ini, mana ada orang yang bersembunyi di sini orang yang membawa garpu menanggapi dengan tertawa, apakah kau kira tindakan tongcu ini adalah kehendaknya sendiri bukan kehendaknya sendiri, memangnya kehendak siapa? Katanya orang yang membawa tombak. Tiba-tiba orang yang membawa garpu itu mendesis, akan ku ceritakan, tapi kalian tidak boleh bilang lagi kepada orang lain. Keluarnya tongcu sekali ini konon hanya karena ingin membantu orang si ji yang menjabat buling bengcu itu, masa membakar juga atas kehendaknya ujar yang membawa tombak. Dengan sendirinya juga kehendaknya, kata yang membawa garpu. Kalau tidak untuk apa jauh-jauh tongcu datang ke kota kecil ini untuk membakar baru sekarang PWE Giok dan Luigi mengetahui keempat orang ini bukan anak buah Ji Hong Ho. Bahwa orang lain yang disuruh membakar oleh Ji Hong Ho, maka selanjutnya tanggung jawab ini dapat dibebankan kepada orang itu. Sambil bicara, beberapa orang itu lantas menuju keluar. Luigi menghela nafas gegetun, ucapnya dengan suara tertahan, Ji Hong Ho benar-benar licik, berbuat apapun selalu mengatur jalan mundur dengan rapi. Jika orang lain yang menanggung dosanya, tentu kedudukan buling bengcunya takkan terganggu sedikitpun. Dan, ya, memang, tukas PWE Giok, perbuatan apapun, baik membunuh atau membakar, dia selalu mendalangi di belakang layar. Apabila terbongkar tentu juga orang lain yang menanggung dosanya. Kalau untuk membunuh dia mencari Lo Chin Jin, lalu siapa yang dia cari untuk membakar, kata Luigi. Dan, siapa pula Tong Chu yang disebut-sebut tadi PWE Giok berpikir, lalu berkata, mungkin pemilik-pilik Tong dari Kang Lam yang terkenal sebagai ahli dan pembuat mesiu yang tiada bandingnya di dunia ini. Kalau bukan dia yang membakar, tidak mungkin api menjalar secepat ini. Tahukah kau siapa pemilik-pilik Tong itu? Kau tanya Luigi. Lui Hong, jawab PWE Giok. Pilik Tong, Lui Hong. Pilik Tong, Lui Hong. Luigi berguman mengulangi nama itu hingga belasan kali seolah-olah khawatir akan lupa lagi. Akan kau tuntut balas padanya ucap PWE Giok sambil berkerut kening. Meski dia bukan yang keladi dalam persoalan ini, tapi apapun juga dia yang turun tangan membakar rumahku, kata Luigi dengan perlahan. Apabila tidak ku balas bakar ludes rumahnya, kan kurang adil, PWE Giok termenung sejenak, tanpa terasa ia menghela nafas panjang. Rangai anak darah ini ternyata sedemikian keras dan tinggi hati, bila mana orang berbuat salah padanya, maka akan terukir dalam lubuk hatinya. Usianya sekarang masih kecil, bila dia mengembara seorang diri, betapapun membuat orang khawatir. Dalam pada itu, tiba-tiba di kejauhan sana ada seorang bergelak tertawa dan berseru, Aha, Lui Cusin Hwe, api sakti mutiara geledek, dari pelik tong memang tidak bernama kosong, baru hari ini terbuka mataku, sungguh sangat mengagumkan. Jelas itulah suara Lim Soh Koan, dia sengaja bicara dengan suara keras seperti orang berteriak, seakan-akan khawatir bila mana orang tidak tahu bahwa Lui Hang yang telah membakar Li Tohtin ini. Lalu seorang terbahak-bahak dan menanggapi, hanya setitik apa ini saja mungkin sudah meludeskan bahan berlaksa tahil perak kami. Suara tertawa ini penuh rasa bangga dan senang, jelas dia inilah Lui Hang, pemilik pabrik mesiu pilih tong di Kang Lam yang terkenal. Lui Ji menengus, omelnya, orang si Lui ini ternyata mahatolol, orang lain memperalat dan menonjolkan dia kepada musuh, tapi dia malah merasa bangga, SSSST, Desis PWE Giok, Metle, telinga orang-orang itu sangat tajam, hendaklah jangan bersuara sementara itu kelihatan beberapa orang sedang melangkah ke sini sambil bersenda gurau. Terlihat, Ji Hang Ho berjalan di depan bersama seorang tua yang gagah berjubah merah tua. Lim Soh Kuan dan beberapa orang lagi mengintil di belakang. Kakek berjubah merah ini melangkah dengan lagak tuan besar, seolah-olah dia yang paling jempolan di dunia ini. Hendaklah diketahui bahwa Pilik Tong sangat terkenal di dunia persilatan, bukan saja senjata rahasianya yang berwujud mesiu sangat ditakuti, bahkan juga berusaha menjual bahan peledak dan sebagainya sehingga mengeduh keuntungan yang tidak sedikit. Kekayaan keluarga Lui yang memiliki pabrik mesiu itu sudah sukar dihitung. Sebab itulah Lui Hang yang sudah biasa hidup senang dan dihormati itu merasa dirinya sebagai seorang tokoh jempolan. Keempat orang berseragam hitam yang masuk ke Likah Ken tadi kini berdiri di tepi jalan dan menyambut kedatangan Seng Majikan dengan hormat. Diketemukan orang atau tidak tanya Lui Hang sambil mengerling anak buahnya. Kecuali perempuan tadi tidak diketemukan orang lain lagi jawab orang yang memegang tombak tadi. Bagus, mundur saja kalian kata Lui Hang. Diam-diam PWE Giok menghela nafas menyesal, perempuan yang dimaksudkan mereka itu tidak perlu disangsikan lagi pasti Gin Ho An Yeo adanya. Meski sejak semula ia sudah tahu Gin Ho An Yeo tentu sukar meloloskan diri, kini setelah terbukti benar, hatinya tetap merasa tidak enak dan rada menyesal. Betapapun juga kedatangan Gin Ho An Yeo ini kan bersama dengan dirinya. Dilihatnya keempat lelaki berseragam hitam tadi masih berdiri dengan kepala tertunduk di tepi jalan, sedangkan rombongan Lui Hang sudah lalu ke sana. Lim Soh Kuan yang membuntuti paling akhir mendadak tersenyum dan berkata kepada keempat orang itu, kalian tentunya sama lelah ah, biasa, urcap salah seorang itu dengan hormat. Melihat kera kalian yang cekatan, tampaknya kalian tidak cuma sekali dua kali saja membereskan tempat kebakaran, makanya pengalaman kalian sedemikian banyak, kata Lim Soh Kuan pula. Betul, jawab orang tadi. Pekerjaan ini bagi kami boleh dikatakan pekerjaan biasa, pekerjaan rutin, mendadak Lim Soh Kuan menarik muka, katanya dengan pelahan, perbuatan membakar dan membunuh. Begini kalian anggap pekerjaan rutin orang itu jadi melengak, baru air mukanya berubah, kering, tahu-tahu Lim Soh Kuan sudah lolos pedangnya dan secepat kilat menusuknya. Leng Hua Kiam endalan Lim Soh Kuan terkenal cepat luar biasa, mana bisa keempat orang itu berkelit, apalagi mimpi pun mereka tidak menyangka akan diserang oleh Lim Soh Kuan. Maka terlihatlah sinar pedang berkelebat, seret-seret-seret-seret empat kali, susul menyusul terdengar, empat kali jeritan disertai berhamburnya darah. Keempat orang itu sudah menggeleptak tak bernyawa dan menjadi setan penasaran karena tidak tahu sebab apa mereka terbunuh. Keruan Lui Hang terkejut, ia berpaling dan berteriak, Hi, Lim Soh Kuan Ap, apa yang kau lakukan Lim Soh Kuan mengeluarkan sapu tangan putih dari bajunya dan pelahan mengusap darah yang mengotori pedangnya, lalu berkata dengan suara bengis, Di hadapan Beng Cu, orang-orang ini berani menbakar rumah rakyat yang tak berdosa, maka dapat dibayangkan betapa sewenang-wenangnya di hari-hari biasa. Kalau tidak dibinasakan mereka, apakah mereka harus dibiarkan membuat celaka rakyat jelata lebih banyak lagi apa, apa maksudmu ini teriak Lui Hang dengan gusar. Beng Cu, coba, coba dengarkan apa ucapannya itu dengan tak acuh Ji Hang Ho menjawab. Ucapannya memang betul, setiap pengganas yang suka main bunuh dan bakar pantas dibinasakan oleh siapapun jual Lui Hang menyurut mundur dua tindak, serunya dengan wajah pucat, tapi, tapi Engka sendiri yang merencanakan pembakaran Litohtiu ini, kau yang mengupahi pilik tong kami dengan lima laksa tahil perak dan menyuruh kami meledakan tempat ini, mengapa, mengapa sekarang kau malah menuduh kami yang bersalah Ji Hang Ho tampak berkerut kening dan mendamperat pelahan, huh, tindakan orang si ji selamanya terang-terangan, mana bisa jauh-jauh mengundang kau ke sini untuk melakukan hal yang tak terpuji ini, kau sembarangan menuduh orang. Jangan menyesal kalau Beng Cu ini terpaksa bertindak untuk menumpas kejahatan bagi dunia Kang Ho. Wair keringat tampak memenuhi kepala Lui Hang, teriaknya dengan suara parau, kau, kau, manusia munafik, bangsat yang berlagak kesatia, meng, mengapakah sengaja menjebak diriku kau? Belum habis ucapannya, sinar pedang sudah bergulung menyambar tiba. Dengan suara bengis linsoh koan mendamperat, kau berani bicara kotor kepada Beng Cu, melulu dosamu ini saja harus dihukum mati hanya dua-tiga kali mati ya bicara, tapi pedangnya sudah menyerang tujuh atau delapan kali. Meski pinggang Lui Hang juga bergantung sebatang golok, namun kesempatan menghunus golok saja tidak ada, tahu-tahu pundaknya sudah terluka, sembari berkelit ia terus berteriak-teriak, kalian semua yang hadir di sini apakah cuma menyaksikan aku dibinasakan secara begini? Di mana lagi lepak keadilan dunia Kang Ho namun orang-orang yang ikut datang bersama mereka itu semuanya berlagak memandang ke langit seolah-olah tidak melihat dan mendengar apapun. Sementara itu jubah merah Lui Hang sudah terkoyak-koyak, sebuah kopiah pamas pengikat rambut juga sudah terbatas putus, rambutnya semrawut seperti orang gila. Meski nama Piliktong sangat terkenal, tapi bukan unggul dalam hal ilmu silat melainkan karena mesiunya. Dari orang tua Lui Hang menerima warisan yang sangat besar, sejak kecil ia sudah hidup senang, hampir tidak pernah berlatih silat dengan sungguh-sungguh, sebaliknya Lim Soh Koan adalah ahli pedang yang berpengalaman, hak kekatnya tidak memberi kesempatan kepada Lui Hang untuk mencabut goloknya. Setelah terserang belasan kali lagi, napas Lui Hang sudah megap-megap dan mandi keringat, mendadak ia tertawa latah dengan suara serat, teriaknya. Bagus orang siji, kau hendak membunuhku untuk menghilangkan saksi, biarlah ku sempurnakan niatmu ini habis berkata, segera ia menubruk maju menyongsong ujung pedang li, Soh Koan. Rupanya ia tidak tahan serangan lawan dan menjadi nekat, tanpa ampun lagi pedang menembus dadanya. Waktu Lim Soh Koan menarik pedangnya, seketika dah segar menyembur seperti air manjur. Sambil mendekap dadanya Lui Hang lantas terhuyung-huyung, matanya yang merah menyapu pandang sekejap semua orang, teriaknya pula dengan suara pedih, Bagus, bagus akhirnya baru ku kenal betul kalian yang sok mengaku pendekar berbudi ini sedemikian seram tertawanya hingga membuat orang merinding. Tanpa terasa Luigi menggenggam tangan PWE Giok dengan telapak tangan berkeringat dingin sebaliknya tangan PWE Giok juga dingin seperti es dalam pada itu dari jauh tampak berlari datang dua orang, meski kedua orang ini pun memakai baju hitam ketat, namun air mukanya kaku dingin, sorot matanya lebih-lebih dingin sehingga mirip orang yang memakai topeng. Tampaknya mereka bukan anak buah pilik tong melainkan begundal Ji Hang Ho sendiri, tampaknya mereka pun membawa semacam senjata, sesudah dekat baru diketahui masing-masing membawa sebuah cangkul. Lim Soh Koan menyimpan kembali pedangnya, lalu berkata, beberapa mayat ini tidak perlu dikubur, bawa saja dan perlihatkan kepada segenap penduduk Li Tohtin, katakan Beng Cu kita telah menjatuhkan hukuman setimpal kepada penjahat yang main bakar. Namun segala kerugian Li Tohtin tetap akan diusut oleh Beng Cu untuk mendapatkan ganti rugi sepenuhnya, kedua orang tadi mengiakan Samlil memberi hormat. Tiba-tiba dari balik tumpukan puing sana ada orang berkeplok tertawa, haha, bagus, bagus, bagus sekali. Kata usut ini sungguh istilah yang sangat indah berubah air muka Lim Soh Koan, sambil merabat pedangnya, ia membentak, siapa itu? Hihi, Lim Tai Hiap tidak perlu terkejut, aku tidak lebih hanya setengah potong nenek yang sudah hampir masuk liang kubur, ucap orang itu dengan terkekeh-kekeh. Jika Lim Tai Hiap juga ingin membunuh diriku sekalian untuk melenyapkan saksi hidup, ku kira mudah daripada memites mati seekor semut, dari suaranya taulah PWE Giyok dan Luigi bahwa pembicara itu ialah hohloro. Luigi menggertak gigi hingga gemerutuk, badan pun terasa gemetar. PWE Giyok tahu anak darah ini membenci nenek keji itu sampai merasuk ke tulang, pelahan ia menepuk tangan Luigi agar anak darah ini bersabar. Tangan yang kecil ini terasa dingin sekali, tanpa terasa timbul pula rasa kasehan PWE Giyok sehingga dipegangnya hingga lama. Luigi lantas menunduk malah dan tidak memandangnya, entah mengapa tangan kecil yang dingin itu mendadak berubah menjadi panas membara. Namun PWE Giyok tidak lagi memperhatikan perubahan ini, sebab waktu itu hohloro kelihatan muncul dengan langkahnya yang reyot, dari mulutnya terdengar suara kratkrut seperti lagi makan kacang goreng. Sembari berjalan nenek itu pun berkeluh kesah, ai, semakin ompong seseorang semakin suka makan kacang. Sesuatu yang tak dapat dilakukan, semakin menarik pula untuk dikerjakan. Tampaknya setiap orang memang mempunyai bakatnya sendiri-sendiri, betul tidak menurut kalian tadinya Lim Sohkoan bermaksud memburu maju, tapi demi melihat pendatang ini benar-benar seorang nenek yang sudah hampir masuk liang kubur, ia batal mendekatinya dan menantikan perkembangan selanjutnya dengan tenang. Betapapun dia seorang kangung kawanan, ia tahu semakin aneh seseorang, semakin tidak boleh diremahkan dan direcoki, terutama sebangsa nenek-nenek dan kakek-kakek. Air muka Ji Hang Ho tampak berubah juga, tapi sedapatnya ia tersenyum dan menyapa, siampu ini apakah? Belum selesai ia berucap, berulang oh lolo menggoyang tangannya dan berseru, wah, janganlah Ji Tai Hiap menyebut siampu padaku, nenek konyol macam diriku ini mana ada rejeki untuk menjadi siampu seorang bulim bengcu. Sebutan siampu barusan ini sedikitnya akan mengurangi umurku sepuluh tahun, bila mana kau panggil sekali lagi, bisa jadi nenek kriyot ini akan menghadap Giam Loong, Raja Akhirat, meski bicaranya sangat pelahan, tapi ia seperti sengaja tidak memberi kesempatan bicara bagi orang lain belum habis ucapannya tadi tatapannya sudah beralih lagi ke arah Lim Soh Koan, lalu menyambung, nama besar Leng Hoa Kiam Lim Tai Hiap sudah lama ku kagumi, tapi yang keketahui adalah ilmu pedang Lim Tai Hiap maha cepat, sama sekali aku tidak tahu bahwa Lim Tai Hiap juga seorang ahli bahasa. Istilah husut tadi sungguh sangat tepat dan sukar dicari dalam kamus, sudah tentu Lim Soh Koan merasakan kata yang bernada menyindir itu, terpaksa ia hanya menyengir dan menjawab, tapi Cai Hiap tidak merasakan ada keistimewaan pada istilah itu, hanya istilah yang tepat saja baru kelihatan keindahannya meski istilah itu cuma satu kata yang biasa, ucap Oh Lolo dengan tertawa. Dia tunjuk Puing yang masih mengepul itu dengan menyambung pula, di situ tadinya adalah sebuah toko kelontong, meski tidak besar, tapi persediaan barangnya cukup banyak dan beraneka ragamnya, nilainya paling tidak ada beberapa ribu tahil perak, betul tidak perkiraan Ciam Po tentunya tidak salah, ujar Lim Soh Koan dengan mengiring tawa. Dan toko yang serupa ini kukira ada belasan buah di Litohtin ini, ada pula beberapa keluarga hartawan di sekitar sini, maka kobaran api sedikitnya telah meludeskan beberapa puluh laksa tahil perak, betul tidak taksiran Ciam Po tentunya benar, kembali Lim Soh Koan menghiakan. Dan beberapa puluh laksa tahil perak yang ludeser bakar itu seharusnya adalah menjadi tanggung jawab paduka Tuan Beng Cukita untuk menggantinya, tapi Anda tadi cuma menyatakan akan usut kejadian ini, maka tanggung jawab memberi ganti rugi ini lantas kau bebankan kepada orang lain, sampai di sini oh lolo tertawa terkekeh-kekeh pula. Lantas kira bagaimana akan kau usut siapa yang harus diusut? Kukira tidak perlu ditanyakan lagi, dengan sendirinya adalah Piliktong di Keng Lam sana. Harta kekayaan Piliktong sudah tentu tidak cuma berpuluh laksa tahil perak saja, sepuluh kali lipat kukira juga lebih, setelah mengganti kerugian Litohtin yang terbakar ini tentu masih tersisa sebagian besar. Dengan demikian paduka Tuan Beng Cukita tidak saja sudah menjadi orang yang maha bijaksana dan berbudiluhur telah membela penduduk Litohtin yang menjadi korban, beliau sendiri juga akan mendapat rejeki nomplok. He he, jual beli kera begini sungguh nenek kriyot macam diriku ini pun ingin melakukannya, air muka lensoh kean dan lain-lain sudah sama berubah, tapi Ji Hang Ho masih tetap tak acuh, dengan tersenyum ia berkata, jika demikian, bolehlah ku serahkan jual beli ini kepada Hujin, nyonya, Hujin Oh Lolo menegas. He he, mengapa kau sebut Hujin pada aku? Padahal selama hidupku ini belum pernah kau intau tidak bahwa sampai saat ini aku ini masih perawan tulen. Ya, apa boleh buat, sudah tua begini, ingin menjadi Hujin rasanya juga sudah tidak ada yang mau lagi, Ji Hang Ho tersenyum dan berkata pula, kalau begitu, ada keperluan apakah kedatangan Nona? Katakan saja terus terang, tentu akan ku penuhi, Nona? Hahaha. Nona Oh Lolo tertawa terpingkal-pingkal. Sedikitnya sudah tahun tidak ada yang memanggil Nona padaku. Panggilanmu ini membuat seluruh ruas tulangku seolah-olah lepas semua cukup dengan panggilanmu ini. Maka Nenek tak tega lagi mencari perkara padamu. Kau tidak perlu khawatir, meski Ji Hang Ho masih tetap tersenyum, namun beberapa begundalnya sudah tidak tahan. Seorang bernama Bu Eng Chu Chu Hui, si tanpa bayangan, segera membentak dengan gusar, kalau Beng Chu bersikap baik hati padamu, hendaklah kau pun jangan terlalu latah, biarpun benar kau mempunyai sejurus dua, ku kira Beng Chu dan Lim Tai Hiap juga tidak pandang sebelah mata, hendaklah kau tahu diri sedikit. Hehe, Nenek Ryut biasanya cukup tahu diri, ujaroh Lolo dengan tertawa, jangankan di sini masih berkumpul setian banyak kesatria dan pahlawan besar, melulu seorang Bu Eng Chu Chu Hui saja sudah lebih dari cukup untuk membereskan Nenek Ryut macam diriku ini, Chu Hui hanya mendengu saja. Oh Lolo menghela nafas, katanya pula, cuma Nenek Ryut mungkin sudah bosan hidup, makanya berani datang ke sini. Ku harap Chu To'aya sekalian sempurnakan harapanku saja, berikan sekali bacok padaku. Tanpa terasa Chu Hui memandang sekejap ke arah Ji Hang Ho, seperti ingin tanya apakah Seng Beng Chu tahu asal lusul Nenek ini. Tapi wajah Ji Hang Ho tidak memperlihatkan sesuatu perasaan pun, mulut juga membungkam tanpa komentar dalam, pada itu si Nenek terus berjongkok malah sibuk makan kacangnya, tampaknya tiada sesuatu yang ditakutinya, seperti juga memang sudah bosan hidup dan menunggu orang membunuhnya. Chu Hui berdehem dua kali, lalu tertawa dan berkata, jika kau kenal namaku, tentunya kau tahu orang situ takkan sebarang menyerang kau. Bila ku bunuh seorang Nenek macam kau ini, kalau tersiar, bukankah akan ditertawakan oleh kawan dunia kanau? Oh lolo terkekeh-kekeh, katanya, he he, tadinya ku kira Tu To'aya ini seorang tokoh yang gilang-gemilang, siapa tahu kau tidak lebih hanya seekor beruang yang mengertak saja. Jika seorang Nenek saja tidak berani kau hadapi, bila kelak tersiar, tidakkah kau akan lebih-lebih ditertawakan Lim Soh Kuan dan si Berwok Sihi yang saling pandang sekejap dan sama tersenyum? Senyuman mereka inilah yang membuat panas hati Chu Hui. Ia menjadi murka sekalipun tahu si Nenek pasti bukan orang yang mudah direcoki, biarpun diketahuinya orang lain ingin menggunakan dia sebagai batu penguji untuk menjajal kemampuan si Nenek. Tapi ia tidak tahan lagi, mendadak ia merawung terus menerjang si Nenek, bentaknya, kau sendiri yang cari mampus, jangankah sesalkan orang si Chu kalau dia berjuluk Bu Eng Chu atau si tanpa bayangan, maka ginkangnya pasti tidak rendah. Di tengah berkelebatnya bayangan, serempak golok juga sudah dicabutnya, baru lenyap suaranya, tahu-tahu ia pun sudah berada di depan Oh Lolo, kegesitannya memang cocok dengan julukannya sebagai si tanpa bayang. Orang hanya sempat melihat sinar golok berkilat dan membacok Oh Lolo, tidak juga kelihatan si Nenek berdiri, bahkan tidak nampak dia melakukan sesuatu gerakan. Tapi mendadak suara raungan Chu Hui berhenti di tengah jalan, sambil berjumpalitan di udara Chu Hui lantas melompat mundur dengan tangan mencengkeram leher sendiri dan mat melotot besar seperti mati ikan mas. Dada juga naik turun, napasnya seperti mau putus. Tidak ada seorang pun yang tahu mengapa mendadak Chu Hui bisa berubah menjadi demikian, semua orang saling pandang dengan bingung dan terkejut. Waktu memandang Oh Lolo, Nenek itu masih tetap berjongkok di tempatnya dan asik makan kacang, sambil menggeleng kepala ia berkata, Ai, dasar anak rakus, hanya ku beri persen satu biji kacang goreng, lalu dia tidak sampai hati membunuhku. Agaknya kacang goreng si Nenek sangat enak sekali rasanya, baru sekarang semua orang tahu bahwa pada saat Chu Hui meraung tadi, si Nenek telah mencetik satu biji kacang ke mulutnya. Sampai-sampai tokoh semacam Lim Soh Kuan juga tidak melihat Kera bagaimana Oh Lolo mengerjai Chu Hui. Diam-diam Pwe Giok membatin, sungguh luar biasa, Kera menyambitkan senjata rahasia begini mungkin Tong Busiang pun akan mengaku tidak sanggup, berpikir demikian baru sekarang dia ingat kepada Tong Busiang Gadungan yang ternyata tidak ikut serta dalam rombongan Ji Hang Ho ini. Apalah yang terjadi selama dua hari ini sungguh terlalu banyak sehingga membuatnya hampir lupa segalanya. Padahal Tong Busiang Gadungan itu satu-satunya petunjuk baginya untuk menyelidiki seluk-beluk muslihat keji komplotan jahat yang menghancurkan keluarganya itu. Lantaran ikut campur urusan orang lain sehingga melupakan urusan penting pribadi. Luigi merasa kedua tangan Pwe Giok mendadak berubah lebih dingin, mukanya juga penuh keringat yang menghiasi dahinya. Tapi Pwe Giok masih menatap ke depan sana, seperti tidak merasakan apa yang dilakukan anak darah itu. Dalam pada itu butiran keringat yang memenuhi Jidat Tsu Hoi jauh lebih banyak daripada keringat yang diusap Luigi tadi. Sekarang golok pun sudah dibuangnya, kedua tangan mencekik leher sendiri dan berteriak dengan suara parau, kacang, ka, ai, apakah barangkali kacangku telah membuat Tutai Hiap keselap? Tanya Oh Lolo dengan tertawa. Kenapa tidak Tutai Hiap tumpahkan keluar tapi mendadak Tsu Hoi meraung murka, seperti orang geregetan, tangannya dimasukkan ke dalam mulut, tampaknya seperti hendak mengorek keluar kacang yang menyangkut di kerongkongannya, tentu saja ia terbatuk-batuk dan muka pun merah padam seperti orang yang tak dapat bernafas. Maklum, tangannya terlalu besar, meski ia mengorek sebisanya, tetap sukar mengeluarkan biji kacang yang sudah tertelan itu, suara batuknya makin kerap dan tambah keras, air muka dari merah berubah menjadi biru, air matanya dan ingus juga bercucuran sekonyong-konyong tubuhnya mengejang, habis itu mendadak ia meraung keras-keras. Krek-krek, berbareng dengan suara gemertak di mulutnya ini, ia terus roboh terlentang. Darah segar munkrat dari mulutnya, kedua tangannya bergerak-gerak seperti orang gila, darah lantas terpercik dari jarinya seperti hujan gerimis. Ternyata tangan kanannya tersisa dua buah jari saja, rupanya ketiga jari yang digunakan mengorek kerongkongan tadi telah dikertaknya hingga putus. Si berwaksih yang bermaksud membangunkan rekannya itu, tapi baru dua tindak ia malah terus menyurut mundur lagi tiga tindak, sebab mendadak ia teringat sesuatu, tanyanya kepada Lim Soh Koan, apakah, apakah kacang itu beracun? Lim Soh Koan hanya mengangguk saja tanpa menjawab. Tiba-tiba terdengar suara krakluk orang yang mengunyah sesuatu, rupanya Tsu Hui sedang mengganyang jarinya sendiri. Mungkin saking tersiksanya sehingga dia tidak sanggup bertahan lagi. Melihat racun si nenek sedemikian keji dan lihai, semua orang sama berkeringat dingin dan tiada satu pun berani bicara. Dengan adem ayamoh lolo lantas berkata dengan tertawa, wah, kacang goreng dimakan bersama jari, rasanya pasti lain daripada yang lain. Bagus juga cara memakan enak ini, selama hidup nenek justru tidak pernah makan kera begini, melihat muka Tsu Hui penuh berlumuran darah, mendengar pula suaranya mengganyang jari sendiri, tentu saja semua orang merasa mual, kini oh lolo menambai lagi kata-kata demikian, si berwok yang tidak tahan, mendadak ia berlari ke pinggir denga dan tumpah-tumpah. Waktu dia berpaling kembali, tangan Tsu Hui sudah tidak bisa bergerak lagi, suara mengunyah juga tidak terdengar, yang masih terdengar hanya suara napasnya yang lemah. Sejenak kemudian, suara napas itu pun lenyap, darah yang mengalir dari ujung mulut dan dari jari putus Tsu Hui telah berubah juga menjadi warna hitam seperti tinta. Oh lolo menghela napas, gumamnya tak tersangka seorang jago ternama seperti Bu Eng Tsu Hui juga tidak tahan keselak. Satu biji kacang goreng tiba-tiba Ji Hang Ho menghela napas panjang dan berucap, kiranya oh lolo yang tiba mendengar nama oh lolo disebut, seketika semua orang berteriak kaget. Sebaliknya oh lolo sendiri lantas terkekeh-kekeh, katanya, dari ucapanmu ini, agaknya baru sekarang kau kenal aku ini oh lolo. Hendaknya lolo sudi memaafkan bila mana kami punya metu, tapi tak bisa melihat, ucap Ji Hang Ho. Oh lolo menatapnya lekat-lekat, seperti baru pertama kali melihatnya. Wajahnya yang penuh keripu tapi bersifat licin itu pun menampilkan rasa kejut dan heran. Meski Ji Hang Ho masih tetap tersenyum, tapi jelas juga merasa tidak tenteram karena dipandang setajam itu oleh si nenek, siapapun akan merasa tidak enak dipandang oleh metu yang licik dan licin seperti materasnya tua itu. Akhirnya oh lolo menghela nafas, katanya sambil menggeleng, sungguh kau seorang yang hebat, sampai si nenek juga tidak dapat memahami dirimu. Jika tadi kau pinjam tanganku untuk membunuh Tzu Hui, sekarang Tzu Hui sudah mati, kenapa kau masih berlagak tidak kenal padaku? Ji Hang Ho tersenyum, jawabnya, Cai Hei memang, kau kan kenal diriku, jenge oh lolo. Sudah tahun lamanya kau kenal nenek ini. Setiap orang yang berjumpa satu kali saja denganku, selama hidup pula takkan ku upakan. Apalagi antara kau dan aku kan juga ada sedikit hubungan, masakah kau lupa? Senyuman yang selalu menghiasi wajah Ji Hang Ho itu seketika beku, perubahan ini mungkin tidak diperhatikan oleh orang lain, tapi tidak terlepas dari pengamatan Ji Pwe Giok. Luigi merasakan tangan Pwe Giok sedingin es, tapi mendadak berubah panas membara, bahkan dapat dirasakannya denyut jantung dan gemetar tubuhnya. Dalam pada itu terdengar roh lolo lagi berkata, jelas kau kenal padaku, mengapa berlagak tidak kenal hampir saja berteriak, dia tidak berlagak, tapi dia memang tidak kenal padamu, sebab dia bukan Ji Hang Ho yang kau temui tahun yang lalu itu, dia ini Ji Hang Ho gadungan, terpaksa Pwe Giok menggertak gigi sekuatnya sehingga tidak sampai bersuara. Otot daging bukannya sampai berkerut-kerut saking menahan derita perasaannya. Melihat wajah yang demikian ini, Luigi ikut merinding, tak tersangka olehnya wajah Pwe Giok dapat berubah sedemikian menakutkan. Mendadak terdengar Ji Hang Ho bergelak tertawa, serunya. Kejadian tahun yang lalau sudah lama kulupakan, untuk apa lolo mengingatnya tapi urusan demikian selama nyatakan kulupakan, Ji Hang Ho bermaksud menutupi kecanggungannya dengan suara tertawanya, tapi demi mendengar ucapan si nenek yang terakhir ini, seketika suara tertawanya berubah lebih kasar daripada suara kayu digergaji. Tanyanya kemudian dengan suara serak jadi kedatangan bu ini bermaksud menuntut balas gemerdap sinar mata oh lolo, dipandangnya sejenak pula, lalu menjawab dengan perlahan, betul, tentunya kau tahu kera bagaimana si nenek akan menuntut balas. Barang siapa pernah bersalah padaku, si nenek pasti akan membalasnya dengan berlipat ganda, kalau ditambah lagi dengan rente selama tahun, maka, hahaha, dia jejalkan dua biji kacang ke dalam mulut dan dikunyahnya dengan bernapsu seakan-akan kacang goreng itu adalah Ji Hang Ho yang sedang diganyang. Tiba-tiba Lim Soh Koan berteriak, sekalipun Chiampo adalah orang kosendunia persilatan, tapi hendaklah jangan kau lupakan kedudukan Ji Tai Hiap sekarang kedudukan apa tanya oh lolo dengan mendeli. Jika Chiampo melakukan sesuatu tindakan terhadap Beng Cu, maka sama halnya Chiampo memusuhi segena orang buling, ucap Lim Soh Koan dengan bengis. Oh lolo tetap tertawa, katanya, apakah seluruh orang buling berada di sini? Eh, kenapa tidak kulihat? Yang terlihat oleh nenek hanya kalian berlima, kalau cuma kalian berlima saja rasanya nenek masih sanggup melayani. Lim Soh Koan menggenggam pedangnya erat-erat, butiran keringat sudah merembes di jidatnya. Si berwok yang berdehem sambil menyurut mundur dua tindak, lalu berkata, jika Chiampo ada permusuhan lama dengan Beng Cu, sudah tentu Chai Hai takkan ikut campur. Nah, tinggal empat orang sekarang, ucap oh lolo dengan tenang. Seorang di sebelah si berwok yang berwajah kuning, ia pun berdehem dan berkata, orang Si Song biasanya tidak suka ikut campur urusan orang lain, apalagi urusan para bulim Chiampo Chai Hai lebih-lebih tidak berani ikut campur. Nah, tinggal tiga, tukas oh lolo pula. Seorang lagi berbadan jangkung, segera ia pun berseru, selamanya Chai Hai maju atau mundur bersama Song Heng, apa yang menjadi pikiran Song Heng juga menjadi pikiranku, bagus, tinggal dua, kata oh lolo dengan tertawa. Wah, tampaknya sahabat orang si Ji rata-rata memang kaum pendekar sejati, kalau mereka memang kaum pendekar sejati, kalau mereka bukan orang semacam ini, tentunya kau takkan mencari mereka, betul tidak kreng, Lin Soh Koan meloloskan pedangnya, tapi baru saja terlolos separuh, mendadak Ji Hang Ho memegang tangannya. Lin Soh Koan terkesiap, tanyanya dengan suara tertahan, apakah Beng Cu ingin menunggu dia turun tangan lebih dulu Ji Hang Ho tersenyum hambar, ucapnya, dia takkan turun tangan, jika dia bermaksud bertindak sesuatu, tentu dia takkan bicara seperti ini, Lin Soh Koan merasa sangsi, tapi oh lolo sudah lantas berkeplok tertawa, katanya, betul juga, tampaknya orang yang bisa menduduki singgah sana Beng Cu memang lain daripada yang lain. Apa yang ku katakan ini hanya sebagai pemberitahuan saja bahwa sekarang kalian sudah berada dalam genggamanku, makanya kalau nenek bertanya hendaklah kalian menjawab sejujur-jujurnya, apa yang hendak kau tanyakan kata Ji Hang Ho. Oh lolo menuding si berwah bertiga, lalu berkata, meski nama ketiga orang ini cukup terkenal di dunia Kang Ho, tapi kalau dijumlahkan rasanya tidak laku satu tahil perak. Tapi sekarang kau sengaja membohongi Ang Lian Hoa dan lain-lain sehingga mereka telah pergi dari sini, sebaliknya kau malah membawa orang-orang ini ke sini, sesungguhnya apa maksud tujuanmu dibalik semua perbuatanmu ini Ji Hang Ho berdiam sejenak, jawabnya kemudian, apa yang hendak ku lakukan masakah lolo tidak tahu mungkin ku tahu, tapi juga mungkin tidak tahu, wajroh lolo. Pendek kata ingin ku dengar dari mulutmu sendiri, dengan begitu barulah hati nenek bisa tenteram. Ji Hang Ho berpikir sejenak, katanya kemudian, tujuanku adalah ingin mencari sesuatu barang di sini, nilai barang ini tidak dapat ditaksir oleh siapapun, tapi nenek sendiri tentunya sudah tahu, mencorong sinar mata Oh lolo, ucapnya, dan kalau barang itu ditemukan, apakah nenek juga akan mendapat bagian Hang Ho tersenyum? Jawabnya, setiap orang yang hadir di sini akan mendapatkan bagiannya, serentak Oh lolo melompat bangun, ia melemparkan sebuah cangkul kepada si hiang berwok dan berseru, jika demikian, kalian menunggu apalagi fondasi bangunan berleteng kecil itu ternyata sangat kuat, ketika dicangkul, rasanya seperti mencangkul papan besi saja, selain menerbitkan suara nyaring memekakkan telinga, bahkan memercikan lelatu api. Lelaki jangkung tadi berpakaian yang terbuat dari bahan sutera, baju yang mentereng itu sekarang sudah basah kuyuk oleh air keringat. Sembari ayun cangkulnya ia menggerundel, Chong Piao Tau dari Tinuan Piao Kiok, Tikim Kong Hon Tai Goan dan Cuan Muda dari Ban Bok Cheng Song In Seng, kini telah menjadi kulit penggali tanah, coba, apakah tidak runyam kawannya yang bernama Song In Seng yang berwajah? kuning itu menyengir, katanya, ini kan kita lakukan dengan sukarlah, bukan betul, kata si jangkung, Han Tai Goan, kita memang sukarlah, demi mendapatkan barang itu, jangankan cuma menggali tanah, sekalipun aku disuruh menguras kakus juga tidak menjadi soal. Yang ku kuatirkan hanya kalau nanti barang ini sudah ditemukan, lalu mereka akan melupakan kita, sembari bicara ia pun melirik ke sana, dilihatnya Ji Hal Ho, Oh Loh dan Leng Soh Koan berdiri cukup jauh, maka beranilah dia bicara tanpa takut. Song In Seng menjawab, jika mereka tidak mau memberi bagian pada kita, untuk apa pula kita didatangkan ke sini justeru ku kuatir kita hanya akan dijadikan kulit belaka, ujar Han Tai Goan. Sambil mengusap keringat Song In Seng berkata, ku yakin Ji Hal Ho bukan manusia demikian, hektometer, semula aku pun percaya dia bukan orang demikian, tapi sekarang, Han Tai Goan mendengus, coba kau lihat nasib Lui Hang atau tidak? Bisa jadi nasib kita nanti juga tidak berbeda banyak dengan mereka, mendadak ia berpaling ke sana dan bertanya kepada si Hi yang berwok, Hi Hi yang loto ah, kau dengar percakapan kami tidak? Cambang Hi yang berwok juga penuh butiran keringat, dengan suara parau ia menjawab, biarpun dengar lantas mawapa. Memangnya sekarang kita dapat berhenti tiba-tiba terdengar Lim Soh Koan berteriak kepada mereka. Apakah kalian menemukan sesuatu tidak? Tidak menemukan apa-apa, jawab si berwok Hi yang. Oh lolo lantas menjengek, hektometer, hendaklah kalian kerja sediatnya, kalau tidak menemukan apa-apa tentu kalian yang akan menerima akibatnya, tapi, tapi kalau barang itu tidak berada di sini tanya si berwok. Kalau barang itu tidak berada di situ, kalian lantasku penam hidup-hidup, kata Oh Loro. Dalam pada itu Luigi tidak tahan lagi, ia membisiki PWE Giok sekarang mereka tentu tak mendengar suara kita, PWE Giok mengangguk. Sesungguhnya barang apa yang ditanam ibu di situ? Setauku, kedatangan ibu di sini bertekad akan menjadinya yang baik. Ingin hidup bahagia berumah tangga, maka barang perhiasan sedikit pun tidak dibawanya ke sini, yang hendak mereka cari sekarang pasti bukan barang sebangsa perhiasan, ujar PWE Giok. Masa tanya Luigi tapi batu permata yang kau keluarkan itu kan tidak disimpan kembali, setiap orang yang naik ke loteng sana tentu juga melihatnya, kata PWE Giok. Ya, tapi kan terbungkus rapat dengan kain biarpun terbungkus rapat, orang yang berpengalaman seperti mereka itu tentu dapat melihat apa yang terbungkus di dalamnya apalagi dalam kegelapan, cahaya batu permata tetap dapat tembus keluar. Sebab itulah, bila mana yang mereka kehendaki adalah batu permata, tentu bungkusan benda berharga itu takkan dibiarkan ikut terbakar, habis apa yang mereka cari ucap Luigi sambil berkerut kening. PWE Giok tidak menjawabnya, sebab ia sendiri pun tidak tahu. Sementara itu lubang galian si hiang berwok sudah cukup dalam, pondasi leteng kecil itu sudah berubah menjadi sebuah kubangan beberapa meter persegi. Ketiga orang itu berada di dalam kubangan, dipandang dari tempat persembunyian PWE Giok kepalanya saja tidak kelihatan, hanya terkadang terlihat ada sepotong dua potong batu atau kayu dilempar ke atas. Kini Oh Lolo, Ji Hang Ho dan Lim Soh Kuan juga sudah berdiri di tepi kubangan itu, mereka kelihatan mulai gelisah. Akhirnya suara galian itu berubah menjadi lunak, tiada batu keriki lagi yang terlempar ke atas. Nyata batu koral yang digunakan sebagai pondasi pun sudah tergali keluar semua dan telah menembus ke bagian yang cuma tanah liat melulu. Sejenak kemudian, Lim Soh Kuan berkata, Mungkin Si Hang Hoon Kiong Chu tidak menyembunyikan barang itu di sini, bisa jadi memang tidak dibawanya kemari, dibawanya kemari, bahkan disembunyikan di sini, ucap Oh Lolo. Dari mana Ciam Po Tau tanya Soh Kuan. Sudah tentu ku tahu, bila mana kau mau menggunakan otakmu tentu juga kau akan tahu, jawab Oh Lolo dengan dingin. Ya, tentunya Tong Hong Bijiok mengetahui dengan pasti bahwa barang itu disembunyikan di sini, makanya dia tidak mau pergi, kata Ji Hang Ho. Dengan sendirinya pula Tong Hong Seng Chu menggunakan barang itu sebagai syarat pertukaran, makanya Li Tian Ong dan lain-lain mau diundang ke sini, Lim Soh Kuan menggigit bibir, ucapnya, tapi kalau Si Hang Hoon Kiong Chu sudah memiliki barang ini, mengapa dia tidak memanfaatkannya, sebaliknya malah dipendam di bawah tanah hal ini disebabkan dia sudah bertekad akan menjadi seorang nyonya rumah tangga yang baik, tapi ia pun tidak ingin barang itu jatuh di tangan orang lain, maka, sampai di sini Oh Lolo mendengu selalu menyambung, itulah akibatnya kalau seorang perempuan sudah jatuh cinta, seringkali dia dapat bertindak sesuatu yang aneh dan lucu, pada set itulah, sekonyong. Konyong terdengar suara ringkik kuda disusul dengan suara menggelindingnya roda kereta. Oh Lolo, Ji Hang Hoon dan Lim Soh Kuan sama kaget dan cepat berpaling. Pada kesempatan itulah Luigi lantas membisiki PWE Giok pula, tahulah aku barang apa yang hendak mereka cari Oh PWE Giok merasa heran. Yang ingin mereka temukan pastilah sejilid kitab pusaka ilmu silat yang sangat hebat, disik Luigi. Entah dari mana ibu mendapatkan kitab pusaka itu, tapi sebelum beliau sempat berlatih sudah keburu bertemu dengan Tong Hong Mi Giok, oleh karena ibu bertekad akan hidup berumah tangga dengan baik, maka segala macam ilmu silat sudah tidak ada gunanya lagi baginya. Sebab itulah ibu lantas menyembunyikan kitab pusaka itu. Selakanya, apa yang dilakukan ibu itu justru diketahui oleh Tong Hong Mi Giok, sembari mendengarkan, berulang PWE Giok mengangguk, sebab penuturan anak darah itu memang sangat masuk di akal, betapapun PWE Giok tidak menemukan jawaban lain yang melebih cerita Luigi itu. Ketika Luigi selesai bercerita, tertampak sebuah kereta kuda telah menerobos ke tengah kota yang sudah berwujud puing itu. Daripada dikatakan sebuah kereta, akan lebih tepat kalau dikatakan sebuah rumah yang dapat bergerak. Sebuah rumah yang dipasangi roda kereta dan ditarik oleh 16 ekor kuda. Jika tetap dikatakan sebuah kereta kuda, maka di dunia ini mungkin tidak ada kereta kuda yang lebih besar daripada kereta ini. Mungkin ruang kereta ini cukup untuk memuat ratusan penumpang. Ji Hang Ho mengeringitkan Kening, tanyanya kepada Lim Soh Koan, Apakah sudah kau pasang penjaga di sekitar sini sudah? Jawab Soh Koan. Jika begitu, apakah mereka semuanya tertidur? Masa kereta ini dibiarkan menerobos ke sini? Saya umpama mereka tidak merintanginya, paling tidak akan mesti memberi tanda bahaya, kata Ji Hang Ho pula. Dalam pada itu kereta tadi sudah berhenti di kejauhan, mereka mengira percakapan mereka pasti tidak didengar oleh lawan. Tak terduga, baru habis ucapan Ji Hang Ho, mendadak di dalam kereta itu ada orang menanggapi dengan tertawa, hal ini pun tak dapatkah salahkan mereka, sebab mereka memang sudah siap hendak melepaskan panah api, tapi sayang sebelum sempat berbuat begitu kepala mereka sudah terpenggal lebih dulu, orang itu tertawa terkikik-kikik, lalu menyambung, tentunya dapat kau bayangkan seorang kalau sudah kehilangan kepala, lalu apa lagi yang dapat dibuatnya? Kata-kata ini sebenarnya berlebihan, tapi orang itu justru menganggap sebagai lelucon yang paling lucu dan tertawa terkial-kial, seakan-akan di dunia ini tiada lelucon lain yang lebih lucu. Begitulah sebareb bicara sambil tertawa, suaranya kecil, tertawanya juga renyah, kedengarannya seperti suara anak perempuan yang belum akil balik, yang suka merasa gelit terhadap kebanyakan kejadian di dunia ini, misalnya orang kentut saja dapat membuatnya tertawa terpingkal-pingkal. Orang semacam ini kebanyakan bersifat per yang ramah-tamah, bila dapat bertemu dengan orang seperti ini kebanyakan orang akan merasa senang. Akan tetapi, sekarang oh lolo justru tidak merasa senang sedikitpun. Begitu mendengar suara tertawa orang, segera nenek ini seperti mau mengeluyur pergi, tapi ketika ia memandang kubangan sana, tampaknya merasa berat pula untuk pergi. Selagi ragu-ragu, mendadak pintu kereta raksasa itu terbuka, belasan lelaki kekar dengan setengah badan telanjang, hanya memakai celana satin merah, menggotong keluar sebuah ranjang besar. Ukuran ranjang ini pun sangat mengejutkan, di atas ranjang penuh tertimbun beraneka macam barang, ada ayam dan babi panggang yang lezat, ada buah-buahan yang warnanya segar, ada manisan dan nyamikan, ada pula berbagai minuman botol dan kaleng, pokoknya makanan dan minuman enak apapun yang kau bayangkan pasti terdapat di tempat tidur itu. Dan di tengah-tengah barang makanan dan minuman itulah berduduk seorang dengan setengah berbaring. Melihat orang ini, sampai Ji Hang Ho juga hampir saja tertawa geli. Sebab yang berbaring itu daripada dikatakan sebagai manusia, akan lebih tepat kalau dikatakan cuma seonggok daging. Onggokan daging yang ditumpuk dengan beberapa ratus kati daging gemuk pilihan. Badannya hampir tidak memakai kain apapun, ini pun tak dapat menyalahkan dia. Bayangkan saja, kalau perutnya yang gendut itu sudah melambai sampai diungkul, kira bagaimana pula dia akan memakai celana. Kalau dua orang menyunggih perutnya dengan kepala, bisa jadi setadarnya dapat memberinya pakai sebuah cawat. Waktu itu si hiang berwok, Song Ingseng dan Herai Goan baru saja melompat naik dari dalam kubangan, ketika mendadak melihat makhluk seaneh itu, mereka terkejut dan juga geli. Tapi orang gendut itu sudah mendahului tertawa terkikik-kikik, katanya, orang suka bilang Anwoksan, seorang panglima perang di jaman dinasti Tong, gemuk seperti babi, tapi menurut keyakinanku, dua orang Anwoksan juga tidak segemuk diriku. Di dunia ini kalau ada lomba orang gemuk, aku pasti akan ikut dan aku pasti akan keluar sebagai juara. Betul tidak makhluk raksasa begini suara bicaranya ternyata lirih rendah seperti anak perempuan kecil, maka si hiang berwok dan lain-lain tidak tahan lagi, mereka sama tertawa geli. Si gendut juga ikut tertawa, bahkan terlebih riang daripada siapapun juga, sampai-sampai wajah Lim Soh Koan yang tadinya tampak tegang juga mengendor. Di antara mereka hanya seorang saja yang sama sekali tidak menampilkan senyuman setitikpun, orang itu ialah Ohlolo. Dia berdiri kaku seperti patung. Pada saat itulah si gendut telah memandangnya, ucapnya dengan tertawa terkih-kih-kih-kih, Hi, orang lain sama tertawa, mengapa kau malah tidak tertawa-tawa? Melihat orang gendut semacam diriku, masa kau tidak merasa geli muka Ohlolo yang penuh keriput itu terpaksa menampilkan secercah senyuman, sudah tentu senyuman yang lebih tepat dikatakan menyengir. Hal ini membuat si nenek tambah tua, mestinya dia kelihatan berusiaan tahun, kini tampaknya sudah tahun. Dengan menyengir ia berusaha mengumpak, Gendut? Mana ada orang gendut? Kenapa nenek tidak melihatnya? Kan jelas aku berada di depanmu, masa tidak kau lihat? Kata si gendut. Ah, siampu cuma bertubuh sangat kekar, mana bisa dihitung gendut? Ujaroh Lolo sambil menyengir. Mendadak si gendut menarik muka, katanya dengan gusar, kau kira setiap orang gemuk pantang dikatai oleh orang lain, makanya kau hendak menjilat pantatku melihat wajah orang yang menampilkan rasa marah, Oh Lolo berbalik merasa lega, dengan mengiring tawa ia menjawab, tetapi yang ku katakan adalah sesungguhnya, tidak, kau tidak omong sesungguhnya, ujar si gendut. Mestinya akan ku potong lidahmu, mendadak ia menghela nafas panjang, lalu menggeleng dan menyambung, tapi aku benar terlalu gemuk, saking gemuknya sehingga bergerak saja malas, untuk itu hendaklah kau suka bantu aku, sudilah kau potong lidahmu sendiri. Kalau tidak potong lidah, potong hidung juga bolehlah dia bicara dengan serius, tentu saja orang lain akan tertawa geli, bahwasannya dia minta bantuan orang lain, yang diminta justru agar orang lain suka memotong hidungnya sendiri. Di dunia ini mungkin tiada sesuatu yang lebih mustahil daripada hal ini. Siapa tahu, Oh Lolo tidak banyak cincong lagi, seret, mendadak ia lolos pedang yang tergantung di pinggang Lim Soh Koan, kontan dia benar-benar memotong hidung sendiri. Baru saja hidung yang berlumuran darah itu jatuh, segera Oh Lolo membuang pedang dan berlari pergi dengan mendekat mukanya. Keruan Lim Soh Koan dan lain-lain sama melenggong dan tiada satupun yang sanggup tertawa lagi. Si gendut lantas berkeplok dan tertawa gembira, teriaknya, Haha, di dunia ini ternyata ada orang yang mengiris hidungnya sendiri, masa kalian tidak tertawa tapi semua orang hanya saling pandang saja betapapun mereka tidak sanggup tertawa. Si gendut menghela nafas, katanya, Ai, kenapa kalian sama sekali tidak tahu hal-hal yang menarik, Sungguh sangat mengecewakan aku, mendadak ia tuding Song Ingseng dan bertanya, Eh, siapa namamu, Chai? Chai Hai Song? Song Ingseng, tadi kulihat kau tertawa dengan riang gembira mengapa sekarang kau tidak tertawa lagi tanya si gendut. Sebisanya Song Ingseng ingin tertawa, akan tetapi wajahnya ternyata lebih buruk daripada menangis. Sudahlah, jika kau tidak paham akan kesenangan, apa gunanya kau mempunyai telinga, ku mohon tolong padamu, sudilah kau bantu memotong kupingmu sendiri demikian pintasi gendut. Jika kata-kata ini diucapkan orang lain, mungkin gigi Song Ingseng akan copot saking tertawa geli. Tapi sekarang dia tidak lagi merasakan lucu, bahkan ketakutan setengah mati. Dia pandang perut si gendut yang kedodoran itu, pikirnya, oh lolo saja takut terhadap orang gemuk ini, tentunya dia memang sangat lihai. Tapi umpama aku tidak sanggup melawannya, masa aku tak dapat lari saja secepatnya berpikir demikian, tanpa bersuara lagi segera ia membalik tubuh dan angkat langkah seribu. Si gendut bergelak tertawa, katanya, coba kalian lihat, orang ini telah lari, sebab apakah dia lari ilmu silat Song Ingseng terhitung kelas tinggi juga di dunia kangung, kini dia lari dengan ketakutan, sudah tentu cepatnya seperti burung terbang, hanya sekejap saja, selagi si gendut bicara, dia sudah berlari berpuluh tombak jauhnya. Semua orang merasa yakin si gendut pasti tak mampu mengejarnya. Tak terduga, pada saat itulah sekonyong-konyong terdengar suara wuut, selarik cahaya perak terus meluncur ke sana secepat motor jatuh, hanya sekejap saja sinar perak itu sudah menyusul Song Ingseng, sekali berputar mengelilingi badan Song Ingseng, segera cahaya perak itu melayang kembali ke tangan si gendut. Waktu semua orang mengawasi, kiranya cuma sebuah piring perak tempat buah-buahan. Song Ingseng kelihatan masih terus berlari ke depan, tapi baru dua-tiga langkah, setengah badan bagian atas mendadak menekuk patah ke belakang, darah pun menyembur ke udara seperti air mancur. Kedua kakinya masih sempat berlari lagi tiga langkah ke depan, habis itu barulah hambruk. Hiang berwok dan lain-lain tergolong kaum pembunuh kejam, tapi adegan ngeri begini selama hidup pun belum pernah mereka lihat. Hanya dengan sebuah piring perak si gendut sanggup menabas badan seorang sebatas pinggang hingga putus menjadi dua, kungfu sehebat ini sungguh dengar saja mereka belum pernah dengar. Sekali ini mereka baru benar-benar melenggong ketakutan. Tapi si gendut lantas berkeplok tertawa pula, serunya coba kalian lihat orang mati masih dapat berlari, lucu atau tidak? Apakah kalian tidak merasa geli? Mengapa tiada seorang pun yang tertawa tanpa disuruh lagi? Sekali ini Han Tai Goan mengerahkan segenap tenaganya dan bergelak tertawa sekerasnya. Nah, tertawa, ada orang tertawa seru si gendut dengan senang, eh siapa nama ucai hei Han. Han Tai Goan, kau tertawa segembira ini, apakah karena kau merasa aku si gendut ini sangat lucu ya? Sangat lucu, kau si gendut ini benar-benar sangat lucu dan menggelikan, haha, tampaknya cuma kau saja yang tahu hal-hal yang lucu, ku yakin kau pasti suka menolong berbuat sesuatu bagi si gendut. Seketika Han Tai Goan seperti tercekik lehernya, dengan suara parau ia berkata, aku sudah bicara demikian dan kau masih, masih hendak, habis kalau bukan kau yang menolong diriku, siapa lagi yang akan menolong seketika Han Tai Goan melonjak dan meraung murka, kau si gendut Jahanam, kau babi mampus, biarku adu jiwa denganmu di tengah raungannya, segera ia angkat cangkulnya dan menerjang ke sana. Si gendut benar-benar seperti tidak mampu bergerak sedikitpun, sama sekali ia tidak mampu mengelakkan serangan Han Tai Goan, cangkul itu dengan tepat memacul di atas perutnya. Orang segendut itu, perut sebesar itu, bila mana tercangkul, perut tentu akan robek dan darah pasti akan mengalir lebih banyak daripada orang biasa. Siapa tahu, ketika pacul itu mengenai perutnya, badan si gendut sama sekali tidak terluka, apalagi mengucurkan darah. Sebaliknya cangkul itu seolah-olah terisap oleh gumpalan daging, meski Han Tai Goan sudah mengerahkan segenap tenaganya tetap tak dapat menariknya kembali. Si gendut masih tetap tertawa gembira, ketika sebelah tangannya menampar muka Han Tai Goan, kontan sesosok tubuh mencelat seperti layangan yang putus benangnya, melayang ke udara dan berjumpalitan beberapa kali, habis itu baru terbanting ke bawah. Namun kepalanya sudah hancur seperti buah tomat lalu yang pecah. Yang berwok terkesima ketakutan, dia berjuluk Sinkun Butek atau pukulan sakti tanpa tandingan, dengan sendirinya tenaga pukulannya maha dasyat, tapi tenaga pukulan si gendut ternyata berpuluh kali lipat lebih kuat daripadanya. Sungguh tak pernah terpikir olehnya bahwa di dunia ini ada orang bertenaga sebesar ini. Dalam pada itu sorot metu si gendut sudah beralih ke arahnya dan bertanya dengan tertawa, Eh, siapa namamu? Kedua kaki si berwok terasa lemah seluruhnya, tanpa disuruh, break, ia terus berlutut dan berkata dengan suara gemetar, Si au jin, hamba, si hiang, jika ciam pua suruh hamba potong hidung, segera hidung akan kupotong, bila hamba disuruh potong kuping, segera pula hamba akan potong kuping, pasti takkan lari dan juga pasti takkan melawan, si gendut menghela nafas, katanya, aku sangat tertarik oleh cambangmu yang lebat ini, sebenarnya aku cuma ingin memotong cambangmu saja, tapi kau sendiri rela memotong hidung dan mengiris kuping, ya, apa boleh buat? Seketika hiang berwok jadi melenggong sendiri, ya takutnya menyesal. Si gendut berkata pula, nah, kalau kau sendiri sudah sekarlah, mengapa tidak lekas kau kerjakan terpaksa yang berwok nekat, golok dicabutnya, ia pikir seorang biarpun kehilangan hidung dan kupingkan jauh lebih baik daripada kepalanya wancur. Akibatnya, dia menjerit terus jatuh pingsan. Lalu si gendut berkata pula dengan tertawa. Konon di sini ada seorang yang menjabat bulim bengcu segala, siapakah gerangan sebenarnya ialah diriku, jawab Ji Hang Ho. Sampai sekarang dia masih tetap tenang dan sabar, sampai PWE Giok dan Luigi diam-diam merasa kagum juga. Eh HM, tampaknya hanya kau yang menyerupai seorang bulim bengcu, ucap si gendut dengan tertawa. Eh, maukah kau menolong diriku? Akhirnya tiba juga giliran Ji Hang Ho. PWE Giok genggam kencang tangan Luigi, entah girang, tenggang. Meski dalam hatinya sangat ingin menyaksikan iblis jahat ini dibinasakan orang, tapi ia pun tidak menghendaki dia mati sekarang, lebih-lebih tidak ingin dia dibunuh oleh orang lain. Betapapun PWE Giok bertekad akan membunuh musuh ini dengan tangan sendiri untuk mencuci bersih nama kotor dan dendam keluarga Ji. Akan tetapi, biarpun dia tidak kera, apa daya? Jika kepandainya dibandingkan si gendut ibaratnya capung hendak menggoyangkan cagat. Tiba-tiba terdengar Ji Hang Ho berkata dengan suara tertahan, apabila Seng Tian Chia Sing ada perintah, mana Cai Hai berani membangkang seketika wajah si gendut memperlihatkan rasa kejut, tanyanya, kau tahu nama ku Ji Hang Ho tersenyum, ia menjawab seperti berpantun, Tian Chia Sing, bintang pemakan, liang cincing, terang benderang, semua dimakan habis tanpa tandingan, sepuluh laksa prajurit dapat mengisi perutnya. Sudah lama ku dengar keperkasaan Ciam Pual, selama ini pula tidak pernah ku lupakan, dari siapa kau dengar cerita mengenai diriku kembali si gendut atau Tian Chia Sing, menarik muka pula. Ji Hang Ho tidak bersuara, tapi memberi isyarat tangan. Cuma sayang, dipandang dari tempat sembunyi PWE Giok, gerak tangan Ji Hang Ho itu teraling tubuhnya sehingga tidak kelihatan. Yang jelas air muka si gendut lantas rada berubah dan bertanya pula, Oh, kau kenal dia? Dengan tersenyum Ji Hang Ho menjawab, berkat kebijaksanaan beliau, Cai Ha tidak dipandangnya sebagai orang luar, Tian Chia Sing tidak bicara lagi, tapi terus-menerus mencomot makanan dan dijejalkan ke dalam mulut, entah makanan itu babi atau ayam panggang, buah-buahan, manisan atau asinan, semuanya dimakan, seperti mesin pabrik, giling terus. Baru sekarang PWE Giok melihat makanan yang tertimbun di atas tempat tidur itu sekarang sudah lebih separuh dimakan oleh si gendut. Nyata julukan makan habis seluruh dunia tanpa tandingan memang tidak bernama kosong. Selang agak lama, terlihatlah Tian Chia Sing tersenyum pula dan berkata, jika kau ada hubungan dengan si mahluk tua aneh itu, maka aku pun takkan minta tolong lagi padamu. Tapi ada beberapa soal tidak boleh tidak harus ku tanya kau, apa yang Cai Ha ketahui pasti ku katakan, apa yang ku katakan pasti jelas, jawab Ji Hang Ho konon demi membantu cubi, si Hang Sem telah ngendon beberapa tahun di sini, apakah betul keterangan ini? tanya Tian Chia Sing. Memang betul, jawab Hang Ho. Dan dimanakah mereka sekarang? Apakah mati terbakar waktu api berkobar mereka masih berada di sini, sesudah api padam, ternyata tiada ditemukan mayatnya, dari mana kau tahu tiada terdapat mayatnya? Ji Hang Ho menghela nafas, ucapnya, sebab tidak terlihat sepotong tulang belulang apapun di sini, Tian Chia Sing berkerut kening, tiba-tiba ia tertawa dan berkata pula, konon entah dari siapa cubi mendapatkan sesuatu barang, kabarnya barang siapa mendapatkan barang ini akan bisa malang melintang di dunia ini, entah berita ini betul atau tidak, sumber berita ciampu ternyata sangat tajam, berita ini memang betul, jawab Ji Hang Ho dengan tertawa. Jika demikian, tadi kalian sedang menggali di sini, agaknya kalian sedang mencari barang tersebut memang begitulah, kata Hang Ho. Dan sudah kau temukan belum tanya Tian Chia Sing? Jawab Hang Ho sambil menyengir, sudah dua tiga tombak dalamnya kami menggali tempat kediaman cubi ini, makin lama makin basah tanahnya, jelas sudah hampir mencapai matu air di bawah tanah, tapi secari kertas saja tidak diketemukan. Tian Chia Sing terkikik-kikik, katanya, bekerja harus sampai akhirnya, mana boleh kepalang tanggung, kenapa tidak kau gali lagi lebih dalam Ji Hang Ho tidak bicara lagi, ia mengedipi Lin Soh Koan, keduanya mengangkat cangkul terus melompat ke dalam kubangan tadi. Tidak lama kemudian, terlihatlah sumber air munkrat ke atas dengan kerasnya. Dengan basah kuyuk Ji Hang Ho dan Lin Soh Koan lantas melompat ke atas. Tetap tidak ditemukan apapun, tutur Hang Ho sambil menyengir. Tian Chia Sing berpikir sejenak, katanya kemudian, jika demikian, tampaknya cubi tidak menyembunyikan barang itu di sini, tampaknya memang demikian, ujar Ji Hang Ho dengan menyesal. Sudahlah, barang begini, tidak ketemu akan lebih baik, supaya tidak membuat celaka orang, ujar Tian Chia Sing dengan tertawa. Makin riang tertawanya sehingga terkial-kial, bernapas saja kelihatan sesat. Ji Hang Ho berdehem, lalu berkata, jika Chiam Pu tidak ada pesan lain, Chai He ingin mohon diri saja, Tian Chia Sing tertawa sambil memberi tanda, ya, pergilah, pergilah kas. Makin cepat makin baik. Selanjutnya sebaiknya juga jangan sampai kulihat kau lagi. Bila melihat kau, segera kuingat kepada si mahluk tua aneh itu, dan bila teringat kepada si mahluk tua aneh kepalaku lantas pusing, dan Ji Hang Ho dan Lin Soh Koan lantas pergi dengan sangat cepat. Melihat kedua orang itu dapat lolos dengan selamat, diam-diam PWE Giyok menggeleng dan menghela nafas gegetun. Seperginya Ji Hang Ho dan Lin Soh Koan, terdengar Tian Chia Sing berseru pula dengan tertawa, di dalam sana kan panas dan tak tembus hawa, lebih baik keluar saja lebih nyaman, kecuali anak buahnya yang menggotong ranjang besar itu, kini di sekitar situ tidak ada orang lain lagi. Selagi PWE Giyok aheran dengan siapakah Tian Chia Sing berbicara, tiba-tiba dilihatnya orang gendut itu lagi menggapai-gapai ke arahnya. Baru sekarang PWE Giyok tahu tempat sembunyinya telah diketahui Tian Chia Sing. Keruan ia terkejut dan keluar keringat dingin. Luigi menghela nafas, gumamnya, liai amat orang gendut ini, habis berkata, segera ia mendahului menerobos keluar. PWE Giyok ingin mencegahnya, tapi sudah terlambat. Nyata keberanian anak darah ini tidak kalah dari siapapun juga. Agaknya Tian Chia Sing juga tidak mengira orang yang mengintip di tempat gelap itu adalah seorang nona cilik cantik dan kelihatan lemah lembut, tanpa terasa ia pun memperlihatkan rasa heran. Dalam pada itu Luigi sudah berhadapan dengan dia, ucapnya sambil berkeplok dan tertawa, Wah, makanan enak sebanyak ini kenapa kau makan sendiri, bolahkah bagi sedikit padaku? Ai, hampir saja aku mengiler sembari bicara, tanpa permisi lagi ia terus mencomot sebuah apel besar dan digeragui dengan lahatnya. Sampai sekian lama Tian Chia Sing melototi Luigi, tegurnya. Kemudian, kau tidak takut padaku ai, melihat orang ramah dan baik hati serta lucu seperti kau, hatiku justru sangat gembira, kenapa ku takut padamu? Jawab Luigi dengan tertawa. Tidakkah kau lihat caraku membunuh orang tadi ah, ksatria besar seperti dirimu itu mana bisa membunuh seorang nona cilik? Aku tidak perlu khawatir, hahaha, menarik, sungguh menarik seru Tian Chia Sing dengan tertawa, tak tersangka anak darah sekecil ini ternyata bermulut lebih manis daripada oh lolo yang licin melebih rasa tua itu. Bahkan kau pun gemar makan, tampaknya seperti anak perempuanku malah, menjadi anakmu juga boleh, setiap hari bisa makan enak, juga tidak takut dihina orang, cuma sayang, cuma sayang, Tidak ada gunanya biarpun kau mengumpak diriku, tukas Tian Chia Sing dengan tertawa, sebab sejak tadi sudah kulihat masih ada orang lain yang sembunyi bersamamu di sana. Kenapa dia belum lagi keluar, apakah takut-takut? Kau kira dia takut padamu? Tukas Luigi dengan tertawa, apakah kau tahu siapa dia? Tiba-tiba si gendut tersenyum penuh arti dan memicinkan sebelah matanya, ucapnya, hahaha, sekecil ini kau sudah punya pacar barangkali seketika Luigi mendulik, omelnya, jangankah sembarang omong, meski si cekul orangnya tampan dan halus, tapi kalau marah, wah, sampai sacek juga rada takut padanya, sacekmu? Siapa dia? Tanya Tian Chia Sing. Kau kenal dia, jawab Luigi dengan perlahan. Tadi baru saja kau sebut namanya, oh, maksudmu Hang Sam si gendut jadi melengat. Betul, betapa lihainya sacek tentunya kau tahu dengan jelas, kata Luigi dengan tertawa. Aha, sungguh lucu dan menggelikan, seru Tian Chia Sing sambil berkeplok tertawa, Saudaranya Hang Sam ternyata main sembunyi di dalam tungku dan takut dilihat orang, tapi malah menyuruh seorang nona cilik untuk membual baginya, hahaha, sungguh perutku bisa meledak saking gelinya, bahwa sampai saat ini PWE Gio masih tetap bersembunyi di sana, diam-diam Luigi juga merasa heran. Betapapun JIP PWE Gio pasti bukan seorang penakut, kalau dia tidak mau keluar tentu ada alasannya. Tapi Luigi juga tidak dapat menerka apa alasannya, terpaksa ia melototi Tian Chia Sing lagi dan mengomel, kenapa kau berani bersikap kasar terhadap sacek dan si ceku? Si gendut tertawa tertial-tial, katanya, hahaha, apakah kau kira aku takut kepada Hang Sen? Sungguh lelucon besar jika ku takut padanya, Luigi memang belum pernah melihat ada orang tidak gentar terhadap Hang Sen. Selagi dia melenggong, tiba-tiba di dalam tungku sana seorang berteriak dengan tertawa, hahaha, apakah kau kira aku takut kepada Hang Sen? Sungguh lelucon besar jika ku takut padanya, suara tertawa itu kecil melengking, serupa suara Tian Chia Sing, bila didengarnya sepintas lalu rasanya mirip gemas suara Tian Chia Sing. Keruan Luigi sangat terkejut, sebab diketahuinya orang yang bersuara itu pasti bukan Jip Pwe Giok, lalu siapa padahal di dalam tungku sana jelas-jelas cuma tinggal Pwe Giok seorang saja. Tampaknya Tian Chia Sing juga terkejut demi mendengar suara tertawa tadi, ia berkata pula, jika kau tidak keluar, mengapa kau menirukan kerbicaraku kembali orang di dalam tungku juga berkata, jika kau tidak berani keluar, mengapa kau menirukan kerbicaraku se-sungguhnya siapa kau tanya Tian Chia Sing, ia tak dapat tertawa lagi, bahkan suaranya sudah rada serak. Tiba-tiba orang di dalam tungku juga mengeluarkan suara serak yang sama dan menirukan, se-sungguhnya siapa kau sampai setian lamanya Tian Chia Sing tertegun, mendadak ia tertawa pula dan berseru, aku keparat, Jahanam, Sontoloyo, selain menirukan orang bicara, kepandaian lain sama sekali tidak punya, kontan orang di tungku meniru pula, aku keparat, Jahanam, Sontoloyo, selain menirukan orang bicara, kepandaian lain sama sekali tidak punya, si gendut berseru pula, manusia paling tidak tahu malu, paling rendah di dunia ialah Eng Seng Diong, sikutu peniru suara, dari HW Sengkok, lembah gemah suara orang itu menirukan, manusia paling tidak tahu malu, paling rendah di dunia ialah Eng Seng Diong, sikutu peniru suara, dari HW Sengkok, lembah gemah suara, apapun yang dikatakan Tian Chia Seng selalu ditirukan orang itu, satu kata saja tidak kurang, bahkan suara tiruannya juga persis, Luigi merasa heran, kejut dan juga geli, terbayang olehnya apabila dirinya bicara apapun, dan selalu ditirukan orang, maka betapa rasa dongkol dan gemah sungguh sukar dilukiskan, dilihatnya Tian Chia Seng telah mandi keringat, dengan suara serak, ia menjerit, jika kau berani menirukan suaraku lagi, segera kubunuh kau, tapi orang itu pun menirukan lagi dengan suara serak, jika kau berani menirukan suaraku lagi, segera kubunuh kau kau, kau, Tian Chia Seng jadi gelagapan sendiri, tubuhnya yang menyerupai gumpalan daging raksasa itu mendadak melejit ke udara, seperti angin puyuh saja ia terus menyusup ke dalam kereta raksasa tadi, menyusul kereta itu lantas dilarikan dengan cepat, belasan lelaki telanjang dada itu pun berlari ke sana dengan menggotong tempat tidur itu, begitu cepat seolah-olah di uber setan, Luigi terkesima menyaksikan itu, dari tungku sana juga tiada kumandang suara lagi, ia termangu-mangu sejenak, lalu melangkah kembali ke tungku dan memanggil dengan suara perlahan, si cek, adakah kau berada di dalam namun tiada jawaban, PWE Giyok seperti sudah pergi dari situ, keruan Luigi kaget, cepat ia memburu ke sana dan melongo ke depan tungku, dilihatnya PWE Giyok masih berada di situ, dengan mata melotot memandangnya, Luigi menghela nafas lega, ucapnya dengan tertawa, tadi ku kira orang lain, kiranya si cek masih mempunyai kepandaian simpanan, caramu menirukan suaranya telah membuat si gendut ketakutan dan kabur seperti melihat setan.